Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba sharing Hai memahami shape input pada LSM atau longshot to memory itu dengan mengetahui bagaimana LSM bekerja jadi kalau teman-teman yang sedang mengerjakan atau menggunakan LSM pasti akan familiar dengan shape ini ya jadi di inputnya shape itu eh terutama jika menggunakan kiras ya di TensorFlow itu inputnya itu eh seperti ini misalkan 32 485 jadi misalnya area re-re-re 3 dimensi ya jadi dimensi pertamanya itu lima dimensi keduanya 48 dimensi ke tiga nya 32 jadi kalau di cari-cari di Google nanti akan ke informasi adalah 32 ini page atau rownya 48 di time steps 5 ini fiturnya Hai ya lalu apa itu nah penting untuk memahami ini karena dengan memahami ini nanti teman-teman akan memahami bagaimana LSM itu bekerja secara umum ya dari sisi high-end nya ya Nah jadi ini kita sedikit flashback LSM itu bekerja dengan baik untuk melakukan regresi data yang berupa time series time series itu maksudnya data yang sifatnya berurutan gitu jadi 12345 itu kan urut Nah itu data yang sifatnya time series LSM juga mampu melakukan prediksi dengan mempertimbangkan data-data historis atau data-data yang sebelumnya jadi kalau di kasusnya time series itu data-data pada waktu-waktu sebelumnya itu sama atau oleh LSM digunakan untuk melakukan prediksi Nah itu dilakukan oleh LSM dengan menjadikan data pada waktu sebelumnya tersebut sebagai input atau masukan atau X gitu ya ini contoh kasus data saham ya ini datanya enggak real ya ini hanya bener-bener contoh acak saya menggunakan acak jadi disini dapat kita lihat ada beberapa row ya berapa ya 12345678 ya kurang lebih 28 kurangi rika ya 25 ya 25 row 25 row yang isinya itu data saham berupa data-datanya adalah close price price atau harga penutupan open price harga pembukaan sama transaction volume mungkin bagi teman-teman yang nggak familiar sama saham ini sedikit penjelasan jadi close price itu adalah harga saham di saat sore hari di saat pasar saham tutup open price ini harga saham pagi hari di saat pasar saham buka transaction volume ini ya anggap aja dalam hari itu hari misalkan di 3 Oktober ini ada berapa transaksi gitu misalkan nih di 3 Oktober ada 1 juta transaksi di 4 Oktober ada 850.000 transaksi 5 Oktober 782.000 transaksi dan seterusnya nah untuk yang kolom sebelah kirinya yang berisi hari itu kita sebut dengan row atau baris ya atau datanya itu sendiri atau identitasnya lah entitas data sedangkan yang di sebelah atas ada close price open price dan transaction volume itu namanya feature atau fitur jujur saya kurang begitu paham bahasa indonesianya kalau nggak salah atribut ya tapi saya lebih suka menyebutnya sesuai terminologi aslinya yaitu feature di asalnya sono di bahasa inggrisnya sono pada kasus contoh saham ini misalkan kita ingin memprediksi harga saham berikutnya gitu di 31 Oktobernya nih saya agak salah anu ya tanda tanya kan ada tiga kolom nih tapi di kasus ini nanti mungkin yang akan kita predisi misalkan itu satu fitur saja close price gitu close price di tanggal 31 berapa atau mungkin open price di tanggal 31 berapa nah di LSTM itu di multivariate input itu LSTM bisa melakukan prediksi tanggal 31 ini open price-nya berapa itu berdasarkan data-data sebelumnya nah data-data sebelumnya itu tidak harus hanya open price bisa jadi close price dan transaction volumenya itu digunakan juga jadi untuk memprediksi satu fitur di masa depan itu LSTM bisa menggunakan data-data sebelumnya dan itu bisa dari lebih dari satu fitur nah data-data tadi kalau kita ilustrasikan dalam sebuah grafik sederhana seperti ini dapat di grafik ini di setiap titik yang berwarna biru ini yang saya upload adalah close price jadi harga saham itu di sini acuanya adalah close price nah di setiap titik biru ini 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 yang harus diingat-ingat ya di setiap titik biru ini ada detail data lainnya misalkan di titik tanggal 28 Oktober itu ada open price-nya berapa close price-nya berapa transaction volumenya berapa contohnya di tanggal 10 Oktober ini open price-nya Rp1.200 close price-nya Rp1.000 transaction volumenya Rp950.000 ini pada pada 18 Oktober nih saat terjadi punca harga itu open price-nya Rp1.375.000 close price-nya Rp1.500 transaction volumenya Rp1.200.000 nah seperti itu ini ada di setiap datanya cuman tidak ditampilkan ya kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya ini contoh datanya nah dari data yang sifat di visualisasikan secara grafik seperti ini dapat kita ilustrasikan menjadi oh ulangi ya ini ada tanda tanya kecil nah anggap aja kita akan memprediksi di tanggal 31 nah ini tanda tanya ya mau close price-nya berapa gitu kan data-data grafik seperti ini atau data yang dari tabel seperti ini tadi digrafikan menjadi seperti ini itu anggap aja bisa kita susun menjadi seperti ini time series namanya plot time eh sebenarnya nggak ada bahasa bakunya sih cuman ya ilustrasinya seperti inilah jadi data itu disusun berjejar dari tanggal 3 sebelah paling kiri berikutnya tanggal 4 tanggal 5 tanggal 6 tanggal 7 seterusnya seterusnya sampai ke terakhir ini titik-titik ini berarti karena nggak muat jadi saya buat titik-titik sebetulnya dan pada setiap kotak ini itu juga seperti tadi saya sampaikan terdapat data-data atau fitur-fitur fitur di fitur data pada setiap kotak ini misalkan open price-nya berapa close price-nya berapa trade-nya berapa tanggal 4 open berapa close berapa volume berapa begitu seterusnya sampai terakhir nah dari sini LSTM itu nih mulai mulai ke intinya ya LSTM itu seperti tadi disampaikan melakukan prediksi dengan menggunakan data-data historis saham misalkan seperti ini misalkan hari ini adalah T maka untuk memprediksi harga saham besok atau T plus 1 LSTM dapat menggunakan data saham pada T hari ini atau kemarin bukan atau ya maaf ulangi ya hari ini dan kemarin T kurangi 1 ya dan kemarin lusa T kurangi 2 dan T kurangi 3 dan T kurangi 4 dan begitu seterusnya jadi LSTM itu melakukan prediksi tidak hanya menggunakan data hari ini misalkan mau memprediksi besok ya tidak hanya menggunakan data hari ini tapi LSTM juga menggunakan atau memperhitungkan data-data sebelumnya nah teknik seperti ini dalam data preparationnya itu LSTM sering disebut dengan sliding windows nah anggap aja sliding windows itu kita menyiapkan dua kotak jadi kotak itu yang berwarna biru ini saya listrikkan warna biru ini adalah X atau input terus yang berwarna oranye ini adalah Y atau output jadi kalau di deep learning atau machine learning itu X itu input Y adalah output jadi X ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi dan Y ini adalah hasil prediksi oke ya tinggal 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 ya X itu input Y itu output X itu adalah data yang dikurang untuk prediksi Y adalah hasil prediksinya nah dengan ilustrasi sliding windows seperti ini nanti saya coba membuat menjadi lebih mudah jadi yang pertama sliding windows kita telah kita letakkan pada time series data time series tadi kita ya kita letakkan pertama pada baris paling kiri jadi ada data 0 oh iya saya ulangi tadi agak lupa ya jadi kalau tadi di slide sebelumnya itu tanggalnya adalah 345 jadi slide berikutnya ini saya udah rubah ya jadi untuk mempermudah saya tidak menggunakan 345 tapi saya mulai dari 0 gitu jadi 0123 kalau sebelumnya kan masih 345 sesuai tanggal ya yang ini saya ubah menjadi 012 tapi pada barisnya sama saja nah setelah masuk ke sini jadi data yang ada di dalam sliding windows ini menjadi satu row sendiri nah menjadi istilahnya kalau di tensor itu time step jadi jadi time step 0 itu isinya adalah data 0 data 1 data 2 3 4 5 sebagai input data nomor 6 itu sebagai acuan output atau kalau istilah di kerasnya itu label jadi jadi LSTM ini nanti akan mencoba memprediksi nilai dari 6 menggunakan data 0 1 2 3 4 5 nah LSTM nanti akan membandingkan hasil prediksinya dengan hasil atau nilai sesungguhnya pada data nomor 6 nah hasil dari perbedaan dari prediksi dengan hasil yang real itu secara mudahnya namanya loss mungkin teman-teman juga udah paham banyak jadi dari loss itu nanti akan dilakukan back propagation untuk dirubah weight sama biasnya untuk mendapatkan loss yang paling kecil nah seperti itu itu ulangi ya jadi LSTM akan mencoba melakukan prediksi data nomor 6 menggunakan data 0 1 2 3 4 5 seperti itu ini time step 0 ya nah setelah di time step 0 ini nanti sliding windowsnya akan digeser lagi digeser lalu diambil datanya menjadi time step time step berikutnya nah time step nomor 1 begitu seterusnya digeser lagi menjadi time step nomor 2 digeser lagi menjadi time step nomor 4 jadi eh maaf ulangi nomor 3 jadi nomor 3 ini data pertamanya adalah data nomor dari kolom nomor 3 kotak nomor 3 4 5 6 7 8 akan digunakan untuk memprediksi nilai pada kotak nomor 9 seperti itu begitu begitu seterusnya sampai ke eh datanya habis nanti akan menjadi seperti ini nah shape seperti inilah yang teman-teman tadi lihat di awal itu lalu penjelasannya bagaimana nah di contoh ini jadi shape seperti ini adalah misalkan 32,6,3 ya 3 dimensi array ya dimensi pertamanya 3 dimensi keduanya 6 dimensi ketiganya 32 nah time step time step ini row time step ini yang 32 ini contohnya 32 ya ini adalah time step atau contoh time stepnya walaupun sebenarnya namanya bukan time step sih kalau di itu tuh namanya batch ya jadi ini intinya adalah baris data nomor 0 nomor 1 dan seterusnya nah untuk 6 nya ini adalah aktual time stepnya dari 0 sampai 5 ingat ya karena ini berhubungan dengan input yang kita bahas di awal tadi adalah input shape dari LSTM berarti 6 ini adalah dari 0 sampai 5 nya aja ya jadi dari indeks 0 sampai indeks 5 nah karena apa karena yang paling kanannya ini kan Y atau output untuk dimensi yang pertamanya dimensi 3 nya itu adalah fitur di dalam setiap datanya di dalam contoh ini ada tiga yaitu open price close price sama transaction volume nah kita contohkan bagaimana mengakses array ini ya nah misalkan kita mengakses dengan array 1, titik 2, titik 2 jadi kita mengakses row row indeks pertama indeks pertama itu berarti indeks berarti row kedua ya jadi row indeks pertama untuk dimensi keduanya semua diambil dimensi pertamanya juga semua diambil jadi hasil yang didapatkan adalah seperti ini lihat ya diperhatikan ya ini walaupun tulisannya 1 berarti yang diambil adalah indeks pertama ya indeks pertama berarti ya indeks nomor 1 maksudnya itu berarti adalah timestep nomor 1 bukan yang paling atas ya jadi dengan mengakses 1 berarti kita akan mengambil data dari timestep nomor 1 dengan data pertama itu adalah 1 berikutnya 2 3 sampai ke 6 maaf ya ini salah harusnya 7 ini nggak dimasukkan tapi saya tadi salah buat presentasi nah selanjutnya bagaimana jika kita mengakses row berikutnya atau maaf bukan row berikutnya dimensi berikutnya misalkan kita akses dengan 1,5,2 berarti kita mengambil row timestep pertama nomor 1 atau indeks satunya ya kita mengambil data yang pada indeks kelimanya nah jadi kita yang diambil nih kita lang ilustrasi ya nah kita pengen mengambil yang angka 6 nya ini nah kita mengambilnya seperti ini nah nanti data yang akan muncul berarti kan semua data yang ada di dalam kotak nomor 6 ini yaitu ada open press ada close press sama transaction volume dimana tiga fitur ini adalah dimensi array yang paling dalam atau dimensi yang pertamanya sepertinya nah kalau kita mau misalkan mau ngambil close press nya aja mengaksesnya bagaimana yaitu dengan ini 1,5,1 nah ini kita akan mengambil close press nya aja untuk penjelasannya hanya ini ya jujur saya juga sedang belajar menjelaskan semoga cukup jelas nah jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih